Meski diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat karena anime masyarakat yang tinggi untuk mengunjungi acara ini hingga dikhawatirkan menjadi kluster menyebarnya COVID-19, namun inovasi mengubah sungai yang kumuh menjadi tempat wisata yang indah di kota Palembang yang dilakukan BBWSS 8 bekerjasama dengan pemerintah kota Palembang ternyata berhasil menuai perhatian publik Indonesia bahkan dunia. BBWSS 8 berencana akan kembali meneruskan restorasi Sungai Sekan Alambidaru tahap kedua sepanjang 1,4 km yang manfaatnya nanti akan dirasakan masyarakat kota Palembang. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Sungai Sekan Alambidaru kini menjadi ikon baru kota Palembang dan menjadi tempat destinasi wisata baru di pusat kota Palembang yang banyak didatangi warga. Sejak dibuka pada Sabtu 5 Februari 2022, namun sangat disayangkan harus ditutup esok harinya disebabkan antusias masyarakat baik dari kota Palembang sendiri maupun luar kota yang tak terbendung dan mengabaikan prokes COVID-19 meski telah diingatkan penyelenggara. Namun, peluncuran singkat dari inovasi mengubah sungai yang kumum menjadi tempat wisata yang indah di kota Palembang yang dilakukan oleh BBWSS 8 bekerjasama dengan pemerintah kota Palembang ini ternyata berhasil menuai perhatian publik Indonesia bahkan dunia yang memuji keberhasilan inovasi ini. Seperti akun medsos milik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memuji bersihnya sungai di Palembang pasca kunjungannya ke Sungai Sekan Alambidaru dan menuai beragam komentar memuji keberhasilan inovasi ini. Dengan berhasilnya inovasi Sekan Alambidaru fase pertama, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 berencana akan melanjutkan fase kedua restorasi Sekan Alambidaru sepanjang 1,4 km dengan anggaran Rp98 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Mariadi Utama usai melakukan penutupan festival Sungai Sekan Alambidaru di Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang pada minggu siang. Baik sekali dan masyarakat tetap kita ajak untuk mencintai sungainya. Tapi setelah festival ini berkelanjutan kita seperti apa Pak dari B2S? Kami kelanjutannya akan melanjutkan fase kedua pembangunan restorasi ini sepanjang 1,3 kg. kita selesaikan pada akhir Desember 2022. Akan dimulai dimulai sekitar bulan akhir-akhir Maret. Luas apa Pak? 1,3 kg. Ruas dari jembatan PIM ini sampai DPRD. Pak ini nanti ruas selanjutnya ini konsepnya bahkan sama seperti ini atau gimana Pak? Ya, mungkin kita hanya beberapa mengganti item bekerjaan saja. Misalnya antaranya ini akan kita ganti lah karena agak kotor. Dan anggarannya berapa itu Pak? Anggarannya untuk tahun ini besar 98 miliar. Untuk ruas yang tadi aja Pak ya? Ya, 1,3 kg. Pak itu mungkin konsepnya tadi agak berbeda dengan yang tadi ya Pak. Kalau di sana kan sudah agak lebih rapi ya Pak ya? Kita sama, kita akan memperkuat ini. Turatnya itu sama ya Pak ya? Dinding penangan ini akan kita perkuat ya. Kita akan buat fondasinya dan kita pasang DTSB-nya. Dan kita lakukan penataan yang lebih baik dari yang ada. Badi adik utama menambahkan pihaknya juga akan melakukan penyesuaian terkait desainnya. Tetapi yang jelas seperti sungai Sekanal Ambidaro. Hal itu menurutnya akan dibangun baru, konsepnya sudah ada dan desainnya juga bagus. Sementara itu, Lin 36 tahun, warga Rusun Palembang menambahkan bahwa sungai Sekanal Ambidaro ini sangat bagus. Begitu pula pemandangannya yang sangat bersih dan rapi. Beda jauh. Beda jauh, Pak. Kebersihan, rapinya. Enak. Enak dipandang mata. Tak jelas lah. Tapi kan hari ini ditutupnya lebih cepat, Bu. Bisa ya? Ada. Pemandangannya yang bagus. Sudahnya dia ada ke pasar-pasar ini kan kita bisa beli apa yang ada di pasaran, Cak, itu kan? Sungai-sungai yang sudah dibersihkan, Cak, mana ini? Lebih terlihat bagus. Terlihat bagus kan? Kalau kemarin kan kumuh. Tidak kejimuan lebar, Cak, ini. Ini bagus. Ke sana, apalagi malam hari. Jadi objek wisata baru juga ya, Bu, ya? Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Tidak ada. Terima kasih telah menonton!